Jelang Persija Jakarta VS Bayangkara Presisi di Liga 1 2023-24, Doni Tripamungkas persiapan berjalan baik. Persija Jakarta akan berhadapan dengan Bayangkara Presisi Indonesia FC di pekan ketiga Liga 1 2023-24. Menghadapi laga itu, gelandang Persija Jakarta, Doni Tripamungkas memastikan persiapan timnya berjalan dengan baik. Persija akan menjamu Bayangkara Presisi di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 16 Juli 2023. Pertandingan itu akan menjadi titik krusial bagi Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta. Pasalnya, tim besutan Thomas Doll itu belum meraih kemenangan dalam dua pekan pertama kompetisi musim ini. Menjelang bersuabayangkara Presisi, Doni mengatakan persiapan Macan Kemayoran berjalan dengan baik. Mulai berlatih sejak Rabu tanggal 12 Juli 2023 kemarin, Persija sudah melahap latihan fisik dan taktikal. Nimbrung di Instagram Persija Jakarta, Jackson De Sousa justru panen kritikan, Jakmania, Caperlu. Jakmania dibuat geram dengan hadirnya sosok Jackson De Sousa yang kepergok nimbrung di unggahan Instagram Persija Jakarta baru-baru ini. Dilansir Tribun World, kom, Persija Jakarta sebelumnya sempat mengunggah kabar bahwa nomor punggung 10 di Persija Jakarta masih kosong pada gelaran Liga 1 2023 ini. Lewat unggahan Instagramnya tersebut, Persija Jakarta diyakini sedang memberi kode terkait rekrutan anyarnya di Liga 1 2023 ini. Dilansir Tribun World, kom dari unggahan Instagram at Persija pada Rabu, tanggal 12 Juli 2023 lalu, terlihat Macan Kemayoran tengah memamerkan para pembunan nomor punggung 10 di era Liga 1 Indonesia. Tak disangka-sangka, dalam unggahan Instagram Persija Jakarta tersebut, muncul seorang Jackson De Sousa yang ikut mengomentari calon nomor punggung 10 milik Macan Kemayoran tersebut. Bintang Persib Bandung Mark Klok terang-terangan protes ke Persija Jakarta, begini respons Jakmania. Gelandang Bintang Persib Bandung, Mark Klok, terang-terangan protes kepada mantan timnya Persija Jakarta belum lama ini. Dilansir Tribun World, kom, aksi protes yang dilakukan oleh Mark Klok kepada Persija Jakarta berkaitan dengan warisan turun-temurun nomor punggung 10 di skuad Macan Kemayoran. Seperti diketahui, Persija Jakarta belum lama ini mengunggah postingan terkait deretan pemain bernomor punggung 10 yang pernah mereka miliki. Terlihat Persija Jakarta menuliskan pemain bernomor punggung 10 sejak era juara Liga 1 2018, nomor 10 Persija Jakarta dimiliki oleh Gelandang yang saat ini membela Persib Bandung, Mark Klok. Kala itu, Mark Klok didatangkan dari Persija Jakarta dengan status pemain asing. Sayang, setelah memberikan gelar pramusim Piala Presiden 2021, Mark Klok justru angkat kaki dari Persija Jakarta. Praktis ia belum menorekan kiprahnya bersama Persija Jakarta di gelaran Liga 1 2021. Jadwal lengkap dan klasemen Persija di BRI Liga 1 2023-2024. Persija Jakarta punya start kurang maksimal dalam mengawali BRI Liga 1 2023-2024. Dua kali hasil imbang mereka petik secara beruntun. Hasil ini menempatkan posisi Riko Simanjuntak DKK, berada di urutan ke-11 klasemen sementara dengan nilai 2. Pasukan Thomas Doll tertinggal 4 angka dari pemuncak klasemen Dewa United dan Rans Nusantara. Selanjutnya Persija Jakarta akan menjamu Bayangkara FC pada match day ketiga BRI Liga 1 2023-2024 di SUGBK, Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023. Hasil dan Jadwal Pertandingan Persija Nasdem minta maaf ke Persija karena pakai GBK untuk apel siaga perubahan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan permintaan maaf pada Persija dan supporternya. Dejakmania karena menggunakan Stadion Gelora Bung Karno GBK pada minggu tanggal 16 Juli tahun 2023. Sebab, pada tanggal tersebut sedianya Persija menjamu Bayangkara FC di GBK. Namun, laga akhirnya dipindahkan ke Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Ia mengungkapkan, Nasdem juga baru mengetahui ada benturan jadwal akhir-akhir ini. Sebab, pihak Nasdem tidak mendapatkan informasi ketika mendapatkan izin dari pengelola GBK pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Ia pun menampik jika Nasdem dianggap mengusir Persija untuk bertanding di GBK. Ali lantas meminta tak ada pihak-pihak yang membenturkan Nasdem dengan Persija atas bentrokan jadwal pemakaian GBK. Cek Fakta, Pratama Arhan gabung ke Persija Jakarta. Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan kabar bergabungnya pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, menuju Persija Jakarta menjelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023 per 24. Rumor soal berlabuhnya Pratama Arhan menuju Persija Jakarta memang menjadi pembahasan yang panas di Instagram hingga Twitter. Ada banyak netizen yang mempertanyakan soal validitas rumor ini. Salah satunya yakni at Raihan Remeden di kolom komentar akun at Indos Transfer yang sering membagikan informasi mengenai transfer pemain di sepak bola Indonesia. Lalu, bagaimana fakta yang sesungguhnya? Benarkah Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta menjelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023 per 24 ini? Sebetulnya, isu soal bergabungnya Pratama Arhan menuju Persija Jakarta ini sudah ramai beredar sejak pemain asal Blora, Jawa Tengah, itu memperkuat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Kabar soal bergabungnya Pratama Arhan menuju Persija Jakarta menjelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023 per 24 ini hanyalah sebatas rumor di media sosial. Siap gabung Persija, Maciej Gajos sudah tiba di Jakarta dan disambut Jakmania di bandara. Maciej Gajos sudah tiba di Indonesia. Fotonya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersama agen Feras Ali dan beberapa Jakmania beredar di media sosial. Seperti yang dipantau metro dari akun Twitter Techways, tampak Maciej Gajos berfoto bersama Feras Ali dan lima orang lainnya, yang salah satu di antaranya mengenakan emblem Persija Jakarta. Dalam foto tersebut, terlihat Maciej Gajos memegang sebuah kotak berisi seragam Persija. Sayangnya Persija sendiri belum memberikan keterangan resmi soal kedatangan Maciej Gajos. Belum diketahui juga apakah Maciej Gajos akan benar-benar bergabung dengan macan kemayoran atau tidak. Yang pasti, Persija saat ini masih memiliki tiga slot pemain asing. Satu di antaranya adalah slot pemain asing Asia Tenggara.